Intro Dalam sejarah, Islam pernah menaklukkan benua Eropa Siapa sangka, salah satu dari penglima perang saat itu adalah seorang pemuda yang saleh Yang masih berusia 21 tahun Beliau bernama Sultan Muhammad Al-Bati Seorang pemimpin yang hebat, pilih tanding dan tawadu Setelah Sultan Salahuddin Al-Ayumi, pahlawan Islam dalam perang salib Dan Sultan Saifuddin Mahmud Al-Qudus Seorang pahlawan Islam dalam peperangan di Ain Al-Jalud saat melawan tentara Mongol Ia merupakan seorang Sultan Turki Usmani yang menaklukkan kekaisaran Romawi Timur Mempunyai kepakaran dalam bidang ketentaraan, sain, matematika Dan menguasai enam bahasa saat masih berumur 21 tahun Kejayaannya dalam menaklukkan Konstantinopea menyebabkan banyak kawan dan lawan kagum Dengan kepemimpinannya, serta taktik dan strategi peperangannya Dan juga cara pemilihan tentaranya yang dikatakan mendahuli pada jamannya Ia juga lah yang mengganti nama Konstantinopea menjadi Islambu Kini nama tersebut telah diganti oleh Mustafa Kemal Atatuk menjadi Istanbul Untuk memperingati jasanya, Masjid Al-Fati telah dibangun di sebelah makamnya Diceritakan bahwa tentara Sultan Muhammad Al-Fati tidak pernah meninggalkan sholat wajib sejak Bali Dan separuh dari mereka tidak pernah meninggalkan sholat tahajud sejak Bali Termasuk Sultan Muhammad Al-Fati yang juga tidak pernah meninggalkan sholat wajib Tahajud dan juga rawatih sejak Bali hingga saat kematiannya Kejayaan dan kesuksesan hidup, ia telah raih di usia yang begitu muda Ia pun dikenang jutaan manusia sepanjang abad Harum namanya Sultan Muhammad Al-Fati diperoleh berkat kesalahan, keberanian, dan kemuliaan akhlaknya Sebagai general, beliau memimpin laskar Islam Menaklukkan benteng terkuat Imperium Bizantium Konstantinopea Kota Iri dibahnya menjadi kosta Istanbul Dari sini beliau menebarkan kasih sayang Islam di bumi Eropa Lantas apa yang menjadi rahasia dibalik semua kesuksesan beliau? Ternyata rahasianya beliau sangat kuat dalam sholat malamnya Beliau sangat kuat dalam mendirikan sembahyang tahajud Bukankah Rasulullah SAW menegakkan sholat tahajud sepanjang malam dan setiap hari? Bukankah beliau sholat tahajud merupakan kewajiban yang tak bisa beliau tinggalkan dalam setiap perjuangannya? Jika kita bertanya apakah benar Muhammad Al-Fati sudah melakukan tindakan besar yang mengubah sejarah peradaban dunia Maka jawabannya ya Dalam sejarah hal ini tidak aneh Bukankah sahabat Rasulullah SAW bernama Usama juga menjadi panglima perang dalam usia 18 tahun? Sementara yang menjadi prajuritnya adalah Umar bin Khotob sahabat Rasulullah SAW yang waktu itu sudah tua Ini menunjukkan betapa kualitas keimanan dan kekuatan rohani Usama menjadi salah satu ukuran yang dipertimbangkan Rasulullah SAW Ketika menetapkan Usama memimpin ekspedisi militer menghadapi kekuatan super power Romawi Namun sang penang malam orang Asia bernama Muhammad Al-Patih merontokkan super power Romawi pada 1453 agak unik Beliau ahli sholat malam yakni tahajud Beliau ahli qiyamul layir Dan beliau selalu kontak dengan energi terbesar di alam semesta ini Allah SWT Beliau selalu tak korum mendekatkan diri kepada Allah SWT Sang pemilik dan penguasa tunggal alam semesta ini Sejak kecil Sultan Muhammad Al-Patih dididik oleh seorang wali Beliau tumbuh menjadi remaja yang memiliki keperbedaan unggul Beliau jadi sultan dalam usia 19 tahun menggantikan sang ayah Bagaimana sifat Sultan Muhammad Al-Patih sehingga beliau mampu mematik keberhasilan dalam hidupnya dengan sangat efektif Merebut benteng konsentrumia yang kokoh itu Sifatnya tenang, berani, sabar, menanggung penderitaan Tegas dalam membuat keputusan dan mempunyai kemampuan mengawasi diri Yang sangat luar biasa Kemampuannya dalam memimpin dan mengatur pemerintahan sangat menonjol Sultan Muhammad Al-Patih sangat tegas terhadap musuh Namun lembut kolpunya bagai selembar sutra dalam menghadapi rakyat yang dipimpinnya Kebiasaan Sultan Muhammad Al-Patih unik Beliau selalu berkiling di malam hari Memeriksa kondisi teman dan rakyatnya Hal ini sengaja beliau melakukan Untuk memastikan agar rakyat dan kawan-kawannya menegakkan sholat malam Atau Qiyamulayil yakni tahajud Qiyamulayil sholat tahajud inilah yang menjadi senjata utama Muhammad Al-Patih Dalam mengarungi kehidupan di dunia yang fana ini Inilah pedang malam yang selalu diasahnya dengan tulus ikhlas dan khusus Ditegakkan setiap malam Dengan pedang malam inilah timbul energi yang luar biasa dari pasukan Muhammad Al-Patih Sejarah mencatat Muhammad Al-Patih yang baru berusia 21 tahun Telah berhasil menggampai sukses besar Robos penteng sentan di novel Setelah dikepung beberapa bulan Maka takluklah konstan di novel Suatu hari dimulai soal ketika pasukan Islam hendak pelaksanakan sholat jumat yang pertama kali di kota itu Siapakah yang layak menjadi imam sholat jumat? Tak ada jawaban Tak ada yang berani yang menawarkan diri Lalu Muhammad Al-Patih tegak berdiri Beliau meminta kepada seluruh rakyatnya untuk bengun berdiri Siapakah yang layak menjadi imam sholat jumat? Tak ada jawaban Tak ada yang berani yang menawarkan diri Lalu Muhammad Al-Patih tegak berdiri Beliau meminta kepada seluruh rakyatnya untuk bangun berdiri Kemudian beliau bertanya Siapakah di antara kalian yang Sejak remaja Sejak akhir balik Hingga hari ini pernah meninggalkan sholat wajib 5 waktu? Silahkan duduk Subhanallah Maha suci Allah Tak seorang pun pasukan Islam yang duduk Semua tegak berdiri Hari ini menunjukkan bahwa Tentara Islam pimpinan Muhammad Al-Patih Sejak masa remaja Mereka hingga hari itu Tak seorang pun pernah meninggalkan sholat wajib Tak sekalipun mereka melalaikan sholat wartu Lalu Muhammad Al-Patih kembali bertanya Siapa di antara kalian yang Sejak balik dahulu hingga hari ini Pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib Kalau ada yang pernah meninggalkan sholat sunnah Sekali saja Silahkan duduk Sebagian lainnya segera duduk Artinya Sebagian pasukan sejak remaja Mereka ada yang teguh hati Tidak pernah meninggalkan sholat sunnah Setelah maghrib Dua rekaat Sebelum subuh Dan sholat rawatib lainnya Namun ada yang pernah meninggalkannya Betapa kualitas karakter dan keimanan mereka Sebagai muslim Sungguh bernilai tinggi Sungguh jujur Pasukan Islam Al-Patih Dengan mengadarkan matanya Keseluruh rakyat Dan pasukan Muhammad Al-Patih Kembali berseru lalu bertanya Siapa di antara kalian yang Sejak masa akhir balik Sampai hari ini Pernah meninggalkan sholat tahajud Di keseluruhan malam Yang pernah meninggalkan Satu malam saja Silahkan duduk Setelah apa yang terjadi Terlukislah pemandangan yang menakjubkan Sejarawan barat dan timur Semua yang hadir dengan cepat duduk Hanya ada seorang saja yang tetap tegak berdiri Siapakah dia Dialah Sultan Muhammad Al-Patih Sang penakluk Benteng Superpower Bizantium Konstantinopel Beli leluh yang pantas menjadi Imam saljumat hari itu Karena hanya Al-Patih Seorang yang sejak remaja Selalu mengisi putir-putir malam Suninya dengan bersucut Kepada Allah Tidak pernah sekalipun Menguasongkan atau absen Semalampun dalam Melaksanakan ibadah sunnah tahajud Dalam sejarah Ditulis bahwa Pasukan Sultan Muhammad Al-Patih Tiba di kota Konstantinopel Pada hari Kamis 26 Rabiul Awal 857 hija Atau 6 April 1453 Masehi Di hadapan tentaranya Sultan Al-Patih lebih dahulu berkutbah Mengingatkan tentang kelebihan jihad Kepentingan memilihkan niat Dan harapan kemenangan Di hadapan Allah SWT Dia juga membacakan Ayat-ayat Al-Quran Mengenai Serta hadis Nabi S.A.W. Tentang Pembukaan kota Konstantinopel Ini semua memberikan semangat Yang tinggi pada bala tentara Dan lantas mereka menyambutnya Dengan cekir Pujian dan doa Kepada Allah SWT Sultan Muhammad Al-Patih pun Melancarkan serangan besar-besaran Ke benteng Bizantium disana Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Terus membahana di angkasa Konstantinopel Seakan-akan meruntukkan Langit kota itu Pada 27 Mei 1493 Sultan Muhammad Al-Patih Bersama tentara yang berusaha keras Membersihkan diri Di hadapan Allah SWT Mereka memperbanyak sholat Doa dan sikit Hingga tepat jam 1 pagi Hari Selasa 20 Jumatil awal 1897 hijrah Dan bertepatan Dengan tanggal 29 Mei 1493 Masehi Seorang ula Serangan utama Dilancarkan para mujahidin Diperintahkan Supaya menenggikan Suara takdir Kalibah Tauhid Sambil menyerang kota Tentara Usmania Yang akhirnya Berhasil menembus Kota Konstantinopel Melalui pintu Edime Dan mereka Melibarkan bendera daulah Usmania Di puncak kota Kesungguhan dan semangat Juang yang tinggi Di kalangan tentara Al-Patih Akhirnya berjaya Mengantarkan cita-cita mereka Sejak abad ke-8 Sahabat Rasulullah Salam Berusaha merebut benteng ini Salah satunya Abu Ayyub Al-Ansori Namun gagal Baru setelah 6 abad Kemudian Bendeng itu berhasil Direbut di bawah Pimpinan Muhammad Al-Patih Karena jasa inilah Beliau diberi gelal Al-Patih Sang pembuka Yaitu Membuka Kota Bizantium Yang dulunya adalah Konstantinopel Beliau adalah seorang Pemberani Ahal strategi militer Juga istiqomah Dalam Salah ta'ajudnya Itulah sebuah Kisah sejarah Yang sungguh indah Bingkai ketakwaan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kisah penang malam Yang merupakan Rasanya sukses Dari seorang pribadi Penggubah sejarah Bernama Muhammad Al-Patih Barang Asia Astara Turki Yang baru Kisah 1 tahun Yang selalu menjaga Salah ta'ajud Merupakan Modal Yang sangat penting Untuk membangun Kekuatan ruhannya Dalam prosesan Al-Patih Di kemudian hari Sehingga Islam jaya Cahayanya Selama 500 tahun Di bumi erba Sejak abad ke-15 Semuanya berasal Dari penang malam Al-Patih Yang amat begitu Luar biasa Keberadaan Muhammad Al-Patih Telah diprediksi oleh Rasulullah Salam Dalam sabatnya Kota Kodistapinope Akan jatuh Di tangan Islam Pemimpin yang menakukannya Adalah sebaik-baik Pemimpin Dan pasukan Yang berada di bawah Kemandanya Adalah sebaik-baik Pasukan Hadis Tiba Ahmad bin Hambal Al-Musnad Dalam hadis Yang lain Diwayatkan Aku mendengar Baginda Rasulullah Salam Mengatakan Seorang lelaki soleh Akan dikuburkan Di bawah tembok tersebut Dan aku juga Ingin mendengar Berapan Tapa kaki kuda Yang membawa Sebaik-baik keraja Yang mana dia Akan memimpin Sebaik-baik tentara Seperti yang telah Disyaratkan oleh Baginda Abu Al-Ayub Al-Ansari Masya Allah Luar biasa sekali Keistimewaan Yang dimiliki Oleh Sultan Muhammad Al-Bati Sang bubuka ini Sesuatu kunci Atau rahasia Kesaksiannya Semasa hidupnya Adalah ternyata Beliau tidak pernah Semalam pun Meninggalkan Sholat Tahajud Semoga Jajian kali ini Bisa memberikan Inspirasi untuk kita semua Untuk tetap terus Mendirikan Sholat Tahajud Dan tak pernah Sekalipun Kita meninggalkan Ibadah mulia yang ini Karena Tahajud Bisa membawa kita Untuk meraih Segala apa yang cita-citakan Cepat Atau lambat Insya Allah Selamat menikmati